Setelah akad nikah Novia dan Jeffrey berjalan dengan lancar, akhirnya kita mengidam-idamkan resepsi pernikahan yang juga pastinya akan sangat amat lancar nih guys. Selamat datang di Youtube Channel Sinoopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini selasa 16 Mei 2023. Akhirnya kapal Jenov berlayar juga. Siapa nih yang benar-benar bahagia nonton Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode tadi malam. Gak menyangka ya akhirnya Jeffrey memperistri Novia juga nih. Walaupun Jeffrey di awal tampak sangat tegang, sempat bengong juga saat dijabat tangan oleh papanya Novia yaitu Papa Ashraf. Dan Jeffrey sempat lama banget nih untuk menjabat tangannya Pak Ashraf karena dia masih kepikiran sama kebohongan yang akan dia lalui setelah menikahi Novia. Dan tentu ini akan membuat beban yang sangat amat berat juga nih untuk Jeffrey. Dan di episode kemarin kita melihat kalau Pak Arjuna geregetan banget nih melihat anaknya yang sempat bengong itu. Dan akhirnya walaupun Jeffrey tampak tegang, gugup dan sempat bengong seperti itu, akhirnya Jeffrey bisa menjabat tangan Pak Ashraf. Dan hanya satu tarikan nafas, ijab kabulnya berjalan dengan lancar. Tentu yang awalnya semua orang tampak deg-degan karena melihat sikap Jeffrey yang bener-bener gugup seperti itu akhirnya mencair menjadi kebahagiaan nih guys. Wah ikut seneng ya melihat Jeffrey yang hanya satu kali ijab kabul untuk memperistri Novia. Namun sebelumnya kita melihat Pak Arjuna bener-bener geregetan banget nih guys sama anaknya. Tapi alhamdulillah ya Jeffrey dan Novia akhirnya bersatu. Dan bisa dipastikan kalau memang Novia adalah takdirnya Jeffrey. Begitupun sebaliknya Jeffrey adalah takdir cintanya Novia. Ikutan lega ya guys. By the way Mimin yakin nih semua yang nonton merasa pernikahan Jeffrey dan Novia ini beneran real nih guys bukan adegan sinetron. Karena alur ceritanya beneran dibuat senyata itu dan Mimin yakin semua orang ikut terharu nih saat melihat di episode kemarin kebahagiaan semua orang. Karena Jeffrey dan Novia akhirnya bersatu dan kapal mereka bisa berlayar nih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga Amarilis pecinta sinetron takdir cinta yang kupilih. Khususnya pecinta Jenov ya. Dan kita juga melihat bagaimana kebahagiaan dari keluarga Wardana dan keluarga Pak Ashraf. Tidak bisa dipungkiri ya semuanya tampak sangat lega karena akhirnya pernikahan itu berjalan dengan lancar juga. Walaupun di hati mereka semua ada sesuatu hal yang masih mengganjal nih ya. Bisa dibilang itu karena kebohongan Jeffrey 19 tahun yang lalu yang masih belum terungkap hingga kini. Yang tahu itu semua hanyalah keluarga Jeffrey, Rizka, Tami, dan keluarga Pak Samsul. Dan bisa jadi nanti kita akan melihat bagaimana kecewanya Novia ketika Jeffrey ketahuan membuat ayahnya meninggal dunia 19 tahun yang lalu. Dan kita juga akan melihat prosesi resepsi pernikahan Jeffrey dan Novia di episode kali ini. Dan menurut kalian apakah nanti Jonathan akan mengacau di acara resepsi tersebut? Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Tagdir Cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.